Jangan kau datang, sang kutu sisik, kamut Oh, ada kutik Oh, di mana kutu saya? Tunggu ya? Kamu harus mengandungkan kutu? Kamu ingin mengajar kamu? Tidak ada sama sekali Tentu? Tidak? Tidak banyak dua jambah paksa sih Mereka ditinggal Halo, hai Maaf ya tadi Sempat lupa buat kontrol Apa kabar? Sama sore semuanya Jumpa lagi dengan saya Olivia Waduh, satu menit saya meninggalkan arena Maaf sekali ya Soalnya tadi Ada yang lupa Oke teman-teman Apa kabar semuanya Sore hari ini Salam sejahtera ya buat kita semua Semoga semuanya dalam keadaan sehat Eh, banyak juga yang masuk Oke, itu dia Saya lagi di spot yang agak sedikit berbeda Seperti kalau malam Kalau sore ya di sini Kalau sore di sini Kalau malam ya di sebelah situ Ya, dan ini Halaman di mana Bunga-bunga bertaburan Tapi juga ada bunga-bunga yang sakit-sakit Ada, yang sakit juga ada di sini Nah, teman-teman sesuai judulnya Malam hari ini Eh, kok malam? Sorry Tapi nanti sebentar Kita akan praktek Saya sudah siapin mau Mau reporting agronema yang ada anakan Yang ada anakan Sesuai permintaan teman subscribe Subscriber Yang takut Reporting agronema yang sedang Beranak Ada anaknya Sebenarnya tidak perlu takut Tidak perlu takut ya Oke Jadi Lihat judulnya di sini Gimana caranya kita tahu Kalau agronema kita itu Sudah kehabisan unsur hara Gimana kita tahu Bagaimana caranya Atau Bagaimana kita mengetahui media tanam itu Media tanam Khususnya agronema ya Khususnya agronema Sudah kehabisan unsur hara Kira-kira Ada yang bisa jawab Tapi sebelum menjawab Boleh komentari Apa ya Jaringannya, suaranya Gitu ya Ya, saya punya apa Mas itu Es Yang suka siram air es di bunga itu Di agronema Kayak gimana Jaringannya bagus Suaranya bagus Soalnya kalau pesawat lewat Waduh Dia agak Jaringannya agak Kabur-kabur gitu Hai Bunda Palembang hadir Halo juga Mbak Leni Oke, dan teman-teman yang sudah tiba agronya Syukur ya kalau terlibat dengan selamat Kalau ada yang punya masalah Silahkan langsung kontak Admin maupun ada nomor WA khusus ya Langsung kontak Seperti yang Kemarin ada yang dikirim Sunset Banyak akar yang mungkin Panas ya Tapi sudah saya Oh ini saya tanggung jawab deh Tenang aja Tenang aja Selagi ya normal-normal ya Oke, nyimak ya Berarti jelas Nah, teman-teman Untuk ketersediaan unsur hara di tanaman Di media tanam itu Gimana kita cara mengetahuinya Sebenarnya gampang ya Gampang sekali kita mengetahui Media tanam itu sudah kehabisan unsur hara Itu terlihat saja dari pertumbuhan Tanaman Bukan hanya agronema juga tanaman hias lain Sangat terlihat Sangat terlihat Pertumbuhan dari sang agronema Dan biasanya Misalnya ya Biasanya dia tumbuh Daun baru terus Eh tiba-tiba stak Tiba-tiba stak Oh sudah kehabisan unsur hara Walaupun akarnya ada Akarnya keras Tapi sepertinya Dia sudah tidak mau makan ya Tidak mau Jalan akarnya Seperti Sudah kehabisan makanannya Nah, biasanya Itu terjadi Kalau media tanamnya Sudah lebih 6 bulan Biasanya Khusus agronema Biasanya lebih 6 bulan Dan Ketersediaan unsur hara di Di media tanam sih Tidak mesti dipot besar ya Tidak mesti dipot besar Gede Segede gaban Katanya Pot yang kecil Begini pun Kalau unsur haranya cukup Itu bisa menumbuhkan agronema Atau tanaman lain Ini saya contohkan Apa namanya Black Maroon ini Black Maroon yang rumpun 3 Memang saya beli waktu itu rumpunnya Sudah rumpun Simsalabim rumpun Gitu Tapi dia masih sedikit daunnya Sedikit daunnya Dan sekarang sudah daun-daun barunya Mulai bermunculan Berarti Ketersediaan unsur haranya Cukup Cukup Dan ini sudah masuk Bulan ketiga Media tanam Bulan depan Pasti saya ganti Pasti saya ganti Nah Kalau memang teman-teman Rajin mengganti Media tanam Rajin mengganti media tanam Bisa 5 bulan sekali 6 bulan sekali Terserah ya Tergantung Tergantung keinginan Tergantung kesemangatan Ada bahasa kesemangatan Tergantung semangatnya Tergantung Motivasinya Itu Kita tidak akan pernah mengalami Media tanam itu Kehabisan unsur hara Betul tidak? Karena masih ada unsur haranya Itu sudah ganti Yang baru Nah Teman-teman Di dunia agronema ini Memang kita Aduh banyak sekali Macam cara Para master Dengan berbagai macam cara Ada yang cuma pakai media Kokopit Ada yang cuma pakai media Sekam bakar Cuma sekaman Entah Yang Yang di Didiemin Atau dicelupin Di air lama Maksudnya ditenggelampan Direndam Di air lama Selama 2 minggu sebulan Dipakai Seperti itu ya Macam-macam ya Tapi kok tumbuh Kok tumbuh saja Nah itu Berarti ada sesuatu Ada bantuan Unsur hara yang Yang Didapat Contoh seperti Sekam mentah Sekam mentah Dia kalau sekam mentah Tanpa di fermentasi Atau cuma didiam Tanpa di fermentasi Atau tanpa di Direndam air Itu kira-kira Bisa mengandung Ada unsur haranya Enggak ya Saya rasa agak susah Kalau dia sekam baru Tapi kalau dia sudah di fermentasi Dia sudah didiamkan Dihujan-hujan Panas Dihujan Pokoknya direndam lah Air ya Dan sudah jadi lapuk Itu sudah Mengandung pupuk Kalau menurut saya Seperti itu ya Karena kan Media tanem yang saya pakai Contoh ya Untuk siam aurora Itu cuma sekam mentah Dengan kokopit Yang memang cuman Direndam air Rendam air Dan tidak Mengurangi pertumbuhannya Tapi ada batasannya Ada batasannya Kita tidak mungkin Membiarkan media itu Selama bertahun-tahun Hanya dengan menggunakan sekam mentah Yang sudah Sudah direndam ya Atau direbus Ada yang rebus Ada yang siram air panas Yang dilemaskan Tapi Untuk Supaya Bisa mengandung unsur hara Saya rasa Kalau cuma disiram air panas Itu Dia hanya untuk Sebagai bahan media tanam Tapi kalau Sekam barunya itu Kita Diamkan normal Kita diamkan direndam Dan kita Pakai proses fermentasi alam Seperti itu Dia bisa Ada Saya rasa Ada unsur haranya Atau di fermentasi Itu bisa Kita pakai Saya pakai itu kok Agronema yang Contoh ini Tidak usah jauh-jauh Emerald Dragon Emerald Dragon Ini cuman sekam 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 mentah Sekam baru yang Didiamkan di Silupin di air Emerald Dragon Daun barunya muncul Ini belum saya pakai Osmocot Belum saya pakai Osmocot Karena Sekam Mentah yang kita Sudah Sudah Apa Sudah diamkan Atau kita Sudah diamkan lama ya Itu Sudah jadi pupuk Sebenarnya sudah jadi pupuk Cukup untuk Sekitar 2-3 bulan Hahaha 2-3 bulan Ya maaf ya teman-teman Saya belum bisa baca komen Saya lagi sementara menjelaskan Supaya tidak blank Nah Selanjutnya Jadi teman-teman Supaya Saran saya Supaya kita Tidak kehilangan Unsur hara Di media taram Ya diganti Media taramnya Ya secara Apa ya Teratur lah Bisa Kalau saya Untuk yang Agronema-agronema Sultan menurut saya Itu 4 bulan Tapi kalau Agronema yang Lokal-lokal Siam Aurora Kalau Siam Aurora Ini sudah 6 bulan Sudah harus ganti Siam Aurora 6 bulan Baru ganti Tapi kalau yang lain-lain Apalagi yang Baby-Baby Teman-teman yang Baby-Baby itu Saya Kalau dari jarum Terus dia berdaun Ganti Dari berdaun 1 Dia berdaun 3 Ganti Kenapa Sekalian Periksa Akarnya Karena memang Kita Lingkungan kita Beda-beda Atau cuaca kita Kadang hujan Kadang Ren manjo main bulu tangkis Aduh Kasih yang Mumpah tepat Tetapi main bulu tangkis ulang Ya seperti itu ya teman-teman Jadi untuk Ketersediaan unsur hara Bagaimana kita mengetahui Unsur hara Tidak apalagi Ya sudah daunnya sudah stuck Warnanya juga sudah mulai kabur Agronema Daunnya itu Warnanya tidak cerah lagi Dan dia cenderung Cuman Ada kan yang Cuman Tunggu misalnya 2 daun ya Mudah-mudahan ada yang Ada yang Mengalami 2 daun 2 daun Terus tidak tambah-tambah Lagi Waktu bongkar Waktu bongkar Ih akarnya ada 2-3 ruas ada Aman keras Kok kenapa tidak tubuh-tubuh Itu sebenarnya masalahnya di media tanam Diganti Harus ganti Dan gantilah media tanam Yang memang Bagus ya Yang memang ready Yang ada unsur haranya Unsur haranya dari apa Sudah banyak Saya sudah sering jelaskan Media tanam Yang ada kandungan Unsur hara Supaya ada kandungan Unsur haranya Bisa didapat dari Kompos Pupuk kandang Dari Humus-humus daun-daun yang Lapuk Daun-daun kering Baru apalagi Ada pupuk organik Yang sudah siap-siap pakai Tapi Sebenarnya yang paling bagus ya Paling bagus itu Dari daun-daun lapuk Daun bambu Daun Apa katanya Daun Pucuk merah lah Ada yang bilang Daun pisang Pokoknya namanya sudah lapuk Ya saya rasa Seperti kan agron yang saya tujuin ya Yang waktu itu Ini masih ada Agronnya masih Masih bagus Nih Seperti ini Ini kan Metannya itu cuman Cuman daun-daun di bawah pohon Di bawah pohon Yang daun-daun terbesi itu Pohon terbesi Tuh Nih daun-daun ini Cuma daun-daun dong Tapi rupanya Salam buat orang telling Ada orang telling Selamat sore Salam sehat telling atas Oh Tuh Lihat kan Tunasnya banyak Padahal dia cuman pakai humus Saya rasa Saya rasa Justru lebih Abdul Lebih bagus itu kita pakai Daun lapuk Bisa daun apa saja Tapi yang paling gampang memang daun bambu ya Daun bambu banyak Kalau misalnya ada daun lantoro Daun pete itu Bisa Daun-daun kelor Bisa Yang penting sudah lapuk Itu lebih bagus Terus caranya bagaimana Istirahat Saya rasa kalau di fermentasi normal ya Atau didiamkan itu sudah fermentasi kan Kalau yang penting berminggu-minggu Bukan seminggu itu Belum terjadi proses fermentasi Kecuali memang sudah di bawah pohon Itu memang sudah terjadi fermentasi di alam ya Oke Kalau kita fermentasi manual Ya kita harus memerlukan waktu sebulan lebih Mungkin ada yang Ada yang seminggu sudah jadi Ya saya belum pernah coba ya seperti itu Tapi saya biasa ya fermentasi yang sebulan lebih Supaya lebih cepat Supaya lebih cepat ya M4 nya dibanyak M4 itu bukan Bukan kimia loh teman-teman Tidak Dia itu dibuat oleh suatu perusahaan Itu adalah di proses fermentasi Dia mengandung mikroba-mikroba di M4 itu Yang saya baca-baca Makanya waktu kita buat metan fermentasi Ini dia harus taruh gula sebagai makanannya Semakin banyak M4 Gulanya banyak lebih cepat Prosesnya Tidak makan sampai 1 bulan 1 minggu Tapi ya sebaiknya 1 bulan 1 minggu Oke sudah ya Saya rasa sangat jelas dan kita langsung praktekkan Redung kita lihat waktu Kalau malam sih biar sampai malam gak apa-apa ya Bun kalau setiap keluar pucuk daun baru Daun lamanya menguning kenapa ya Itu bongkar aja itu pasti ada something Itu kondisi seperti itu teman-teman Misalnya ya Ini daun baru muncul dan kuning Kalau bongkar Kalau bongkar Batang atasnya akarnya putih Bawahnya itu lonyot Bisa saja Atasnya daun bagus Eh akar bagus Bawahnya itu seperti akar sudah Seperti ada yang mengeri membusuk coklat Oke Komentar lagi ya Jaringannya Katanya blur-blur kabur katanya Hujan teras di sini Oke Sekarang kita coba untuk praktek langsung Bukan praktek sebenarnya sih Ini sudah berkali-kali dipraktekan Tapi saya cuma untuk bikin supaya berani Ini ada Green Papuma Yang mau saya reporting Saya reporting Saya reporting secara cepat Kak blur Kadang-kadang sometimes blur ya Sometimes Sometimes Kita pendekin dulu ini Oke Kita cuma cepat-cepat aja Semoga bisa lihat Endah kamu sini ya Mudah-mudahan mata saya juga bisa membaca Komen-komen Jangan lupa di like Ganti server berarti daku Oke Ganti Jono Semoga bisa lihat Oke Ini sudah ada media tanam yang sudah saya taruh di sini Ini media tanam super poros Ini media tanam saya ya Sudah kehabisan metan-fermetan Baru pesan lagi Padahal ini Agronema Sultan ini Seharusnya saya pakai media-fermetan yang keren itu loh Yang bagus itu Ya Oh Kok kaki saya kelihatan Pinggir-pinggir Kaki itu sudah kelihatan Nanti ada yang ngebully lagi Eh kakinya bunda Kok itu ya Ini pokoknya di sini sih Maju kena mundur kena Hei apa itu Pas suara masih jelas Suara masih jelas ya Suara nih masih jelas sayang Oke Gak apa-apalah Pagi saya kelihatan ya Nah ini Green Papuma yang ada anak Saya tidak akan pisah Cuma mau ganti metan Kita hitung Berapa menit ya Dari Jam 16 Eh no 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 Jam lagi 10 Jam berapa Jam 16.51 Pas jam 5 selesai Kita coba ya Tes Oke ini ya So ganti server Enggak masih blur Dodo eh Angkos tuh Harganya pun bagus bunda Iya ini tidak dijual ya Ada satu mau dijual sebentar Oh aduh Tuh beneran kan Emang bener teman-teman Sudah harus ganti Tuh akarnya sudah banyak sekali Tuh akarnya sudah banyak sekali Aduh potnya ini Mesti ganti Stur nih Kita coba ini ya Keluarin dulu ini ya Dodo 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 Padahal Green Papu Masaya ini Belum pernah berbunga Belum pernah berbunga Belum pernah berbunga Tapi kok dia sudah bertunas Jadi dia mudungnya Metanya itu padahal kalau saya lihat masih bagus terus ini lihat ada kapudolomit itu mencegah supaya tidak asam ya Aduh Aduh mentanya memang bagus ini Jadi saya tidak akan mengganti Tidak akan mem Apa Pemisahkan Cuma mau ganti mentan doang Tuh Dicuci pun tidak Nah ini Saya akan semprot dengan cairan ini Inilah teman-teman Ini isinya verlequid Masih ada Saya semprot aja akarnya dengan verlequid Ternyata verlequid itu bagus guys Cairan organik ya Sipan kimia Sekarang pokoknya mau cobalah yang organik organik Ini padahal coba teman-teman lihat Metan ini tidak ada jamurnya Jadi kalau kita ECPN rajin ya Dua minggu sekali Aman Tidak bakal ada Ini akarnya bagus semua Saya sudah lihat Tidak ada akar rusak ya Tidak ada Tapi apa Masih muat Oh iya masih Tetap masih muat disini ya Saya masih taruh disini Saya masih pakai ini teman-teman Tetap saya pakai itu Karena dia memang masih bagus Potnya masih pas Potnya masih pas Cuman ganti metan aja Jadi Tidak usah ragu Kalau yang Ada anakan-anakan Tunas-tunas itu Kalau tidak mau dipisah Tanam aja lagi It's okay Ini media tanam yang sudah benar-benar ready ya Sudah di fermentasi Campurannya Suka mentah Bakar Terus sama daun bambu sedikit Kalau ada mentan-fermentan Pasti saya pakai fermentan Tapi sudah habis Baru saya pesan lagi Karena ini menurut saya sultan buat saya ya Buat saya itu sultan Nah nanti setelah ini Saya akan Akan siram Terus nanti semprot dengan Semprot dengan Semprot dengan Permetan Nanti saya siram sebentar Tapi ini sebenarnya saya mau cuci SCP dulu Ini cuma contoh aja Ya ini green papuma Cantik akannya bun rapi dia Kalau metan masih bagus kok diganti metannya bun Sudah waktunya Nah ini Pelajaran yang berharga Walaupun metannya ini masih bagus Ini masih usia 4 bulanan ya Kalau saya untuk aglonema sultan Buat saya ini sudah sultan ya Buat saya Itu pasti saya ganti 4 bulan sekali Teman-teman ini sebenarnya rahasianya Supaya kita Terhindar dari busuk akar kaget Untuk sultan Tapi kalau normal 6 bulan sekali ya 6 bulan sekali Tapi saya kalau aglon-aglon yang seperti big leaf begini Ini 4 bulan sekali Ini besok mungkin sudah saya ganti metan Tunggu daun barunya keras dulu Sudah ganti metan karena usianya sudah mau 4 bulan Kecuali aglonema-aglonema yang lain ya Yang aglonema yang biasa biasa Kecuali aglonema Atau Ruby begitu Atau Snow White Itu 6 bulan Ya Saya beli online Sudah 3 bulan Belum segar Ya itulah Kalau yang beli-beli aglonema akarnya sedikit Ehm Dikit Kalau akarnya sedikit tapi putih masih bagus Tapi kalau Beli aglonema akarnya sudah sedikit Coklat lagi Waduh itu memang susah ya Dan ini teman-teman belum saya taruh Belum akan saya taruh osmocot ya Setiap reporting sekarang saya tidak pakai osmocot nanti aja Setelah masuk 2 minggu 2 minggu Ok Sudah ya Kita kembali ke laptop Bincang-bincang bersama Flower Mix Monado Kembalikan kursinya Kita naikkan panggungnya Bentar Begitulah Masih manual-manual guys Ok Manual-manual ini Sudah kelihatan tidak wajah saya? Ok Cuman diganti dalam jangka waktu berapa menit? Hanya 5 menit Kalau mengganti metan Metan yang kita rajin ganti metan 4 bulan sekali Waktu kita reporting tidak capek-capek cuci dulu Pakai SCP Karena akarnya bagus Masih sedang sugur-sugurnya kita sudah ganti metan Itu lebih bagus ketimbang kita tunggu-tunggu Nanti akar sudah mati sudah habis Baru ganti Waduh Repot Jadi ini nanti sebentar mau saya siram ya Mau saya siram Saya punya satu Green Papuma Sebentar mau saya lepas He 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 Aduh tunggu kokor Ada air deh Ok lanjut Mana ini pertanyaan? Lanjutkan Jadi mbak yang tadi masih takut untuk reporting aglodema yang ada tunasnya tuh Saya sudah kasih contoh dan Tidak terjadi apa-apa Nanti kita cek besok Boleh kita cek besok Apa dia mati, apa dia layu nanti di cek Saya tidak bilang 100% hidup ya Tapi ya saya yakin aja Dengan cara saya pasti Selamat sore bun Kalau ada Kalau aglo ditanam dengan vermetan Bisa semprot dengan besok Boleh Vermetan Ada kan namanya verlequid Verlequid Itu pengganti dari B1 Kalau ada B1 Oke udah gak apa-apa Ya gak masalah Kalau metan ada semutnya Harus diganti metannya Kalau saya sih coba Coba dulu pakai kapur bagus Pakai kapur bagus itu teman-teman Kapur bagusnya tuh dilingkar di sini Di garis Boleh digaris di sini Di garis Terus Sudah diemin aja Tunggu 2-3 jam Semutnya lari kok Yang penting banyakin Kalau dia sudah bersarang Sudah bersarang Nah itu yang bahaya Langsung ganti Kan kelihatan kok Kalau semut bersarang tuh Semutnya keluar-keluar sini Banyak banget kan Metan bekas Saya pakai untuk aroid Dan juga agronema yang murah Agronema yang kayak siam aurora Itu saya pakai buat siam aurora Masih boleh Ada lagi? Terima kasih sudah berbagi ilmu Oke Pertanyaan saya jawab dong Nabila Sekarang mentah di kampung-kampung murah Beda sama di kota apalagi di Iya Malah-malah gratis Saya di kampung saya ya Di Minangasa sana Dikirimin gratis sekarang Satu karung itu Satu karung Mereka jual Karena 25 ribu Itu pun Banyak sekali Tapi kalau sudah di packing Bagus-bagus Ya itu pasti ada Ada nilainya lah Sudah di packing Pakai plastik-plastik yang bagus Ya itu sudah harganya Bisa 15 ribu 10 ribu Ya Oke Bunda Bunda Waktu aku potong bunga aglohengheng Sepertinya terpotong separuh daun baru di sebelahnya Apakah kondisi itu bisa tumbuh daun baru? Bisa Gak apa-apa ya Sudah Luka berarti daun barunya pasti akan muncul nanti Tapi Naik itu agak Cacat ya Gak masalah Dut Anja sebaiknya diganti metan berapa bulan Kalau saya ya Dut Anja Mani Dut Anja Mani Suksom sama Buat saya itu Suksom itu Sultan Buat saya Kalau buat saya Suksom itu Sultan Suksom-suksom saya disini Ini Metannya itu pasti saya ganti 6 bulan sekali Eh 4 bulan sekali Contoh ini Suksom walaupun tempat kecil Seperti ini Ini pasti saya ganti 4 bulan sekali Nih Teman-teman Tapi entahlah ya Ini usianya baru 2 bulan Masih lemah Kalau menurut saya masih lemah Jadi teman-teman kalau yang beli suksom metong-metong Itu memang suksom Kadang-kadang hanya korban di pengiriman aja Kayak saya kemarin kirim 2 2 yang putus Putus karena lama di pengiriman Dan mungkin hentakan packing-an ya Jadi saya banyak belajar Jadi Tapi saya ganti Saya ganti Sudah saya kirim Sudah saya kirim Itu saya ganti Packing-an berikut Sudah lebih bagus lagi Kita namanya juga belajar-belajar ya Bunda saya bikin metan Campuran Tanah Kupuk kandang Pakis caca Pasir malah Selamat Selamat mentah Sekarang bakar Covid bagus Bunda tambah Waduh Ini mah Media tanam super duper berat Kalau menurut saya Baru baca aja Saya sudah capek Hehehe Teman-teman Jauh salah telur banyak macem-macem Tiga bahan itu cukup Empat bahan cukup Kalau sudah sepuluh bahan Waduh Kita juga capek nanti Nah saya sudah Agro saya yang saya Pakai dua bahan Emang mati Dua bahan doang Agro memang dua bahan Saya tuh Cuma dua bahan Kan gak mati Kalau terlalu banyak Aduh Selamat bakar Sekam bakar kayaknya Bukan selamat bakar Ya boleh gak fermentasi daun bambu Sekam mentah Sekam bakar Kokopit langsung di Langsung dimana Langsung digabung ya ampun Berarti gak nonton-nonton video saya ya Padahal video saya membuat Metan fermentasi Itu kan Itu ya memang dicampur Menyatu Aduh Ayo dong Jalan-jalan ke channel Cukup aja Fermentasi Fermentasi media tanam Flower Mix Manado Itu ada berapa cara Ikutin aja Kok tanya lagi Kok tanya itu dicampur Gabung jadi satu Boleh digabung Boleh dipisah Bahan-bahan yang gak perlu Di fermentasi Contoh Kayak Pasir malang itu gak perlu Di fermentasi Untuk apa Pasir malang di fermentasi Buat Buat dia jadi pupuk Tak batu begitu Menjadi pupuk Itu cuma fungsinya itu Porositas Terus bahan yang gak perlu Di fermentasi Sekam bakar Itu gak perlu Yang mau di fermentasi Itu yang mentah-mentah Yang masih Yang baru Begitu Seperti sekam mentah Daun mentah mungkin Daun kering Belum lapuk Gitu-gitu Ya Oke Semoga saya Apa ya Sebenarnya sudah ada videonya Tinggal disimak aja Dilihat lagi Jalan-jalan Memang sudah banyak Video saya sudah 500 Jadi bingung orang Kalau lihat Kebanyakan Kalau selesai disiram Sampai ngocor Kenapa tidak lama Kemudian akarnya busuk Mohon solusinya bun Kalau selesai disiram Sampai ngocor Nah gini Agro apa dulu Agro udah lama rawat Itu baru tanam Kalau baru tanam Mungkin media tanam Media tanamnya Kalau bukan Media tanam Bisa saja Akarnya itu sebenarnya Ada akar busuk Batangnya ada spot Bisa saja Bisa saja seperti itu Kalau sesi Kalau repoting Pas buka Saya udah tahu Oh ini bagus Pas repoting Aduh banyak akar yang Ujung-ujungnya Membusuk A itu Perlakuannya beda Jangan langsung tanam Kita cuci dulu Rendang Cuci dengan SCP Rendang fungisida sebentar Seperti itu ya Kalau kalian Kalau sudah ada Verlequid Saya rendang Verlequid juga White mayang sudah mendarat Cantik sekali Oh iya itu White mayangnya campur ya Hahaha Dalam satu pot Yang satu ID-nya saya lupa Saya lupa ID-nya Hahaha Mudah-mudahan ID ID mahal ya Mudah-mudahan ID mahal Mudah-mudahan ID mahal Karena saya hitungnya itu Cuma di white mayangnya Yang satu saya ndak hitung Saya ndak hitung itu Jadi beruntung aja yang dapat Hahaha Pompominyon liatin Ada Terus Apalagi ini Boleh kamu tanpa dicampur sedikit Kohe kambing Boleh Silahkan Yang penting sedikit ya Teman-teman Untuk agronema Mau ikut atau tidak Pemakaian pupuk kadang kompos Itu lebih baik Setengah ke bawah Sedikit saja Kalau daun-daun boleh banyak Kalau daun-daun lapung itu bebas Boleh satu-satu Boleh dua-satu Boleh tiga-dua Gitu-gitu ya Tapi kalau pupuk kandang Kompos Kompos yang Yang dari apa ya Yang buatan itu Kompos yang kita beli-beli jadi Itu teman-teman Lebih baik setengah ke bawah Misalnya Sekam mentah tiga Komposnya itu setengah saja Yang penting sekam mentahnya yang sudah di fermentasi Bahkan tidak pakai juga sebenarnya aman ya Aduh beneran deh Guys Ini ini cuman Ini cuman Ada yang Yang dapat agro saya Kayak siam aurora Cuma tanya mereka Saya pakai media apa itu Ringan banget Cuman sekam mentah baru Eh lama Yang di fermentasi ini Eh bukan Bukan fermentasi juga Cuman didiamkan Fermentasi alami Alami Bukan pakai M4 No Bener Mana lagi Jadi dia super ringan Dan memang Bagus lah ya Saya lama-lama mau Nantilah saya kasih tutorialnya Bikin Media yang cuman sebentar doang Eh cuma dua bahan itu Oke Mau tanya media tanah untuk baby agro Sebaiknya campurannya apa aja ya Aduh Ya baby agro juga Aduh Sudah banyak Coba di cek Cek and recek itu Baby agro Saya tuh pakai mentahnya itu Sebenarnya bebas Kalau baby agro yang ada Akarnya Kecuali tanpa akar Cacan batang Itu kokopit Kokopit Ada kan dulu Trend tanaman hias ya Kokolite Baru sekarang Yang fermentan Ya itu Yang fermentan baby Itu boleh Karena kandungan kokopitnya banyak Itu Kalau untuk bayi-bayi Itu juga boleh Kalau saya sih Bayi-bayi itu Sudah normal ya Kayak ini Baby scarlet rose Ini metannya sudah Metan dewasa Saya pakai metan dewasa Aduh Semoga akarnya sudah banyak Tuh Tuh Akarnya sudah banyak Ini sudah harus ganti Metan nih kayaknya Scarlet rose Ada yang mau? Aduh Aduh ini sudah harus ganti Karena akarnya sudah nyembul Di luarnya Jadi ini Kalau ini sudah pakai metan Metan untuk Agro dewasa ya Padahal masih anakan nih Nih masih anakan Metannya metan saya ini Cuma Seka mentah Dengar baik-baik Seka mentah tiga Seka bakar itu satu Daun bambunya dua Cuma itu Maunya sudah semua dicampur Kecuali mau beli jadi Jadi kalau kita beli media tanam Siap pakai seperti Permetan ya Yang bagus itu Ya itu untuk sultan-sultan Ya silahkan Kalau misalnya Punya anggarannya beli Ini kan saya kasih Untuk yang emak-emak Yang kurang Biayanya mungkin kurang Anggarannya kurang Untuk beli-beli media tanam Dia buat sendiri Buat sendiri Kalau enggak Padahal sebenarnya Kalau kita pakai Misalnya pakai Perla Itu lah Purnis Baru sekam bakar mentah Pakai Apalagi jacahan pakis Dan lain-lain Itu malah Sudah Banyak juga Banyak juga itu Apa Anggarannya jadi banyak Mending beli jadi ya Itu aja cuma itu Apalagi ya Contoh ini Baby Sultan Brunei Ini baby Sultan Brunei Sudah saya siram kemarin Baby Sultan Brunei Ini metannya Metan saya juga Metan saya Saya tahu kalau metan saya Sabar Bun Sabar Sabar Tuh akarnya sudah ada tuh Lihat Kelihatan kan akarnya Nih Sudah jadi Tuh akarnya Tuh akarnya Tuh akarnya Tuh akarnya Ini yang bayi-bayi Ini bayi-bayi ini Aduh Terus ini Baby Baby dari Legacy White Ini juga Coba lihat nih Daun bambu Ini daun-daun bambu tuh Ini Ini kalau yang metan begini Pasti metan saya Kalau ada pasir-pasirnya Pasir putih Pasir apa itu Pasti dari ternama hias Atau dari Vermetan 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 Tapi yang begini Itu pasti Media saya itu Kelihatan Apa lagi mau dikasih contoh lagi Aduh Aku tahu banyak itu Bayi-bayi Nah ini sekarang Kalau teman-teman ingat frozen saya Ini frozen yang sudah Yang dulu tiga Tunas rumpun tiga Sekarang sudah rimbun Berhasilkan dari cacahan bonggol Oh iya dari bonggol Tumbuh Sampai dia segede ini Gimana caranya Ya cara saya begitu Selalu saya ganti media tanam Selalu ganti media tanam Pada saat pertumbuhan-pertumbuhannya Kenapa ya Saya cek akar Waktu dia tunas jarumnya naik Waktu dia terbuka Ganti metan Waktu dia daun dua tiga Ganti metan Waktu dia mulai Ini waktu dia sudah mulai Daun empat Ganti metan Ini baru ganti metan Supaya kita menjaga Kalau dibiarin terus Kita tidak tahu Itu akarnya busuk Terlambat Mau selamatin Sudah terlambat Langsung dia kita nyanyi Terlambat sudah Kau ganti metanku Saat aku Sudah busuk akarku Hahaha Oke Ini jam berapa ini Oh belum Masih banyak waktu Kita masih punya waktu 20 menit Masih ada pertanyaan Kalau kompos dan sekam mentah Gimana bun Boleh Boleh Sekam tadi kan sudah saya bilang Kalau sekamnya tiga Kompos Pupuk kandang setengah Aduh Tadi sudah dijelasin Tadi Sudah dijelasin Toh Terlambat sudah Sampai dimana deh Ria Rahman Syah Apa pertanyaannya Oh sudah sebulan fermentasi Sudah bau hutan Tapi kok masih basah dikit Apa ya aduh Ini juga Kalau sudah enggak bau Yang penting enggak bau Walaupun basah It's okay Enggak apa-apa Masukin Ini Masukin apa ini Karung yang ada porinya Dan ditiemkan aja Tiga hari Kan setelah selesai Tiga hari diamkan Nanti mbaknya lihat Setelah kalau dia jadi Waktu kita pegang dia Dia enggak lengket Terburai Ambor Tak ambor Tak ambor Tak ambor Tuh Ini Kipas angin deh Tunggu mesti mati Kipas angin Hadir Apalagi pertanyaan Sudah Habis pertanyaan Untuk baby aglu Seperti ayu nindi Dorang Dengan dua Atau tiga daun Bisa pakai metan dewasa juga Boleh Boleh Yang penting akarnya sudah ada ya Yang penting Akarnya sudah ada Kalau belum ada akar Lebih baik pakai kokopit dulu Rangsang dulu akarnya keluar Eh cepat like Like dulu Keluar like Masuk like nya cuma seratus Paksa like dulu Capek ini Eh capek Ngomongnya Tangan udah kotor Tadi Bunda Iya Bun kalau media terang sudah dua minggu Masih basah Apa bisa disiram Aduh Sudah dua minggu Saya sudah bilang ya Bahkan sudah seminggu Kalau metannya sudah masih basah Siram aja dulu Saya selalu ingatkan Kalau mau penyiraman berikut Kalau media sudah mulai kering Ya iya Karena seminggu sekali dan cuacanya itu Cuaca bagus Cuacanya cerah Sekarang hujan hujan Kalau hujan hujan Jangan menahan Tetap seminggu Kalau misalnya hujan Kalau saya ya Saya ya Ini saya Saya tidak terserah mau ikut terserah Seminggu Kalau hujan hujan seminggu sekali Saya siram Guyur semua Karena saya sudah susah pakai Jadi saya Sabunin Siram Sudah tidak pindah-pindah Karena sudah banyak Seperti itu Tapi kalau cuaca bagus Cerah Empat hari sekali Sudah pasti Medianya itu sudah mulai kering Karena banyak media yang ringan Begitu ya Sudah like Baru 30 orang like Males kalian keluar ya Bun Kalau sekam yang sudah lama Warnanya agak menghitam Apa masih harus difermentasi pakai empat Aduh Itu tidak perlu lagi Yang mau difermentasi itu guys Teman-teman Yang baru Sekam baru Sekam baru dari pengiringan Kalau sudah hitam Kalau sudah lama Ngapain lagi difermentasi Campur aja bahan lain Bahan lain Sirem air Dan didiamkan saja 3 hari Langsung pakai Dingin itu He He Ya Udah 75 bu Iya baru Baru 39 Yang Live sore Menguji kesabaran Iya Menguji kesabaran Apalagi yang sudah lama ya Yang sudah lama nih Oke sudah Saya rasa sudah jelas Penjelasan saya Apakah sudah paham Ngomong dulu paham paham Ada sampai sudah buat puisi loh Kalau sudah selesai live Pasti bundanya bilang Sudah paham Harus dong Namanya juga ibu guru Ibu guru kan Ibu guru Kalau sudah habis menjelaskan Bagaimana adik-adik Sudah paham Sudah jelas Mereka ngelongok-longok begini Antara Antara jelas Atau tidak jelas Ayo sudah jelas belum Sudah Mem Disini panggil Mem Sudah Mem Oke maju Ayo coba Aduh lupa Mem Aduh Gurunya langsung Tadi kenapa bilang sudah jelas Tadi katanya belum jelas Kenapa sekarang jelas Tadi bilang jelas sekarang Belum jelas Aduh Begitu Mudah-mudahan Ini kan Ini yang Apa Yang nonton ini Udah pada Mbak Yu Mbak Yu Mbak Yu Mbak Yu Mbak Yu Pak Yu Eh ada Pak Yu Maaf ya saya seris tanya Kalau dijawab Mbak Yu Kalau bapaknya apa Om Yu atau Pak Yu Hahaha Hehehe Eh lah sama waktu saya SD kaya gitu Iya Paham sekali Ya awas paham-paham Terus besok tanya Bunda Sekam mentah Sekam mentah Sekam bakar daun bambu bisa di fermentasi gabung darah tinggi langsung saya begitu bunda waktu sekolah dulu biar cepat oh kangmas ya bukan bapaknya jadi mbak yu sama kangmas tak kira mbak yu sama pak yu sorry ya maaf bukan ngenyek ya tapi memang belum tahu beneran serius mbak yu mas yu oh mas yu ada mas yu ada ya serius yusuf ada mas yu oh bi biglif sudah habis tinggal ada yang anakan kalau mau nanti saya kasih loh malam ada saya kan curi-curi bonggol di biglif itu jadi teman-teman jangan marah yang biglifnya sudah dibeli itu itu sudah tunas dulu eh maksudnya sudah ada daun baru baru saya jualkan tapi daun-daun pancing itu sudah ada tunasnya kalau mau nanti saya jual saya jual nanti 50 ribu 50 ribu yang daun pancingnya sudah ada tunas 50 ribu 5 cm ya 5 cm saya hitung 5 cm dia kayaknya ada 40 cm kayaknya tingginya daunnya kalau 40 cm berapa ya mbak yu pak yu kelas 9 cm sudah suka aglo oh ada ya maksudnya maupun biglif iya ada biglif satu 50 ribu 5 cm ya 5 cm suksomlin saya sudah sampai cantik sekali oke suksomnya masih ada ada yang php tadi malam 2 nanti kita apa aja sebentar ya kita jual di di ini di live di live tunggu yang saya bisa raih aja disinilah mana yang saya bisa raih ya oh ini oh this is my this is my collection ini teman-teman ini dude cream dude creamnya itu dude cream rawatan yang lama ada kan rawatan 3 bulan kalau ini rawatan 6 bulan makanya creamnya sudah muncul dan akarnya tuh sudah di atas tuh akarnya sudah di atas tuh kelihatan kan ada yang mau iiii dude orange ini bukan dude orange ini dude cream tapi sudah orange dude cream fmm harganya 1 juta hmm rasain gak ada yang mau beli hehehe memang sengaja gak mau jual gak mau jual 1 juta nih akarnya normal disini tuh iiii karena dude cream ini sudah dude cream jadi pink yulia oh pink yulia habis mon ini sudah juga beli karena ini ini punya aku bunda oli php wangsa sih saya php php mana ayo coba itu bunga jual ini itu dah tadi 1 juta 1 juta no kurang-kurang saya kemarin tadi tuh di dm sama teman bunda ini jual biklif kok murah banget katanya 600 emang harganya berapa aduh yang segitu mah harga segitu mah 1 juta masa sih ku mahal banget soalnya saya sudah lupa beli berapa hehehe aglo-aglo kadang-kadang disini saya sudah lupa saya belinya berapa waktu itu jadi saya apa ya pikiran saya gini aja lah cukup aduh jadi ini malah sekarang setelah setelah jual ini malah salah harga kemahalan hehehe ini 1 juta waduh dud kemana ada 1 juta yaudah kalau gak mau tak taruh lagi ini kan koleksi tunggu ya ada lagi mana ini yang bisa diraih yang bisa kuraih aduh ini belum gak cantik ya kurang cantik mana ini yang cantik cantik disini terusnya gak ada oh itu ya hei sanggup red tinggian sampai salah salah ini jangan sampai salah punya orang gitu loh ada yang bisa tebak ini agro apa bun agro yang 200 ribu ada gak mau ada red anjaman nonton FMM kenapa FMM nambah imun nambah imun bukan nambah imun apa ketakutan itu gini-ginin soalnya tadi kan oke yo red katrina ih kok bisa tau ya ini red katrina luar biasa ya saya pikir teman-teman mau bilangnya ini red ajamani ini red katrina betul ya mas agung yang dapat ayo mas agung bayar ini 500 red katrina betul ya hmm good good job berarti naik kelas naik kelas gak jadi gak jadi jual dia so tau oke gak jadi koleksi hotelnya saya tunjukin-tunjukin aja nanti nanti apa di WA ini sekarang tebak ini apa ayo bisa tebak gak mas agung coba tebak itu tebak cepat cepat tebak how about this pink anja hmm pink katrina wuh keren faiz rahmah ramadhan how about this apa ini id-nya coba lihat id-nya apa nih ini saya tanam dari cacahan batang usianya sudah 2 tahun tunggu 2 tahun 3 bulan nih dari cacahan batang cacahan batang 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 hiiii red majesty ya red majesty FMM karena dia saya hidupin dari batang seriously pakai pot bening siapa bilang pakai pot bening ambiar gak juga kok ini subur-subur aja tergantung kita ya pinter-pinter di cover akarnya itu teman-teman lihat akarnya seperti gak ada cuma satu-satu karena saya masukin di dalam setiap nongol pakai pisau masukin dalam taruh media nih red majesty ini not for sale just my collection mana lagi yang koleksi apa le koleksinya cuma begini-begini doang baby-baby bayi-bayi apa ini oke ini ada yang bisa tebak no tebak bayi apa ini mat sore harganya berapa bun tuh apa ini pancawati bukan nih siam jahit bukan gak tahu gak ada yang tahu sama saya juga gak tahu hanisan hamus latih nih iya iya saya dah hal latih oke ini aja rianita ini rianita baby kalau ada yang mau langsung aja di WA harganya pedes ada yang tahu itu tadi id-nya apa rianna mirah bukan ah bukan bukan rianna mirah no bukan rianna mirah ini berapa ini harganya cuman 200 ribu 200 ribu jangan ketipu ya 200 ribu per daun 200 ribu per daun ini ada 4 daun kali aja 200 ribu ada yang berani gak ada yang berani gak akan ada yang berani 800 ribu sekecil ini aduh oh iya mbak Siti iya makasih ya kita sekarang becana-becana supaya imunnya naik tunda dulu deh bu dokter langsung ngenyek ya udah bu dokter tanya aja di WA tak kasih nanti ya tak kasih aja bu dokter juga tanya krishna cinta bu dokter saya cuman punya satu doang bikin jantung copot ini karena saya katanya kemarin-kemarin salah-salah jual jadi sekarang saya jual segitu malah diketawain lagi jadi sebenarnya mana ini yang bener mana ini jual murah salah mahal juga salah ini jual 800 salah ini jual sejuta salah terus maunya kalian apa ha nawarin klaudia taunya php wow klaudia itu kan cuma di reporting janganlah klaudia cuman satu klaudia cuman satu guys oke kita cari yang murah-murah atau kita cari yang di php mana ini oke ini aja deh Andini tuh Andini 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 aja lah murah Andini nih ada dua tapi ini cantik-cantik ya tunggu kita cek dulu di peaker kita semuanya cek tapi akarnya kemar oh sudah akarnya banyak akarnya udah banyak ini kayaknya yang lebih banyak tapi ini ada daun cacat ada daun cacat yuk sayang cek dulu ini leh oh sudah sudah banyak juga akarnya lumayan metannya cuman metan biasa ini oh metan saya ini metan saya oke ini yang mau ya yang mau harganya berapa kita berapa ini maunya ini harganya ya murah aja deh gak usah mahalin harganya berapa ya kira-kira saya tanya dong yang segini berapa kalau di pulau jawa pulau jawa ayo jangan sampai saya salah jual lagi 10 ribu ha sweet dream yang tadi malam mana bun sweet dream oh iya ada ada 350 10 ribu mas agung mas agung lama mata kick dari sini ya tidak menghargai kecapeanku ya eh mas agung capek tau ngerawat aglo pagi setengah lima udah bangun jam 11 malam baru tidur kok harganya 10 ribu penghinaan itu namanya penghinaan 300 ribu oke kalau begitu kita ambil tengah ada yang 350 ada yang 300 ribu kalau begitu ini harganya cuman 375 worth it lah 375 ini kan menado baru ongkirnya kesini 375 kalau mau klunya ya ini super cantik saya tanggung jawab kalau mati tanggung jawab ya jangan di jewer tadi saya baru saya baru ini baru balikin jadi kalau mau di jewer metannya naik semua tuh metannya naik semua nanti jangan jewer-jewer lah aduh kasihan nanti mas ipul marah lagi jewer-jewer klunya ini ya klunya ini hmm klunya tunggu mau cari yang lucu-lucu klunya bukan terima seketir lagi ya terima seketir tapi jangan di php 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 terus emang gak capek tuh di php php ayo dong langsung kelar gak apa-apa konfirmasi aja dulu kalau transfer itu nanti aja transfer itu gampang yang penting konfirmasi udah sampai disitu aja dulu mau di transfer gak transfer is oke ya oke oh iya oke klunya wis-wis jangan repot cari clue tiga berapa tadi tujuh lima nama kota itu klunya klunya itu loh abu dokter ya wis-wis jangan repot-repot cari clue tiga tujuh lima nama kota ih biarin ini kan aglo saya kita ulang lagi ya wis-wis jangan repot-repot cari clue tiga tuh udah maghrib ayo cepet ih sudah maghrib cepet sudah panjangan gak mau saya langsung out ya nanti sebentar kita sambung aduh bu dokter nanti langsung diam tuh aja sudah ya panjang kali lebar panjang kali lebar oke kita tenang dulu tenang sejenak nanti sebentar sambung tenang dulu ya adem hush sabar lagi ada azan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati siapa yang dapat tadi yang dapat tidak mau tidak ada yang mau tidak ada yang benar ya klunya ini selamat menikmati yang dapat Mbak Silviani serius ya Mbak Silviani jangan bercanda kayak mereka Mbak Silvi tenang aja Mbak Silvi itu nanti itu ada garansinya kalau mati saya cari ganti tenang aja ada bu itu di atas mana? Bu dokter ya mana? Bu dokter oh channel Zikri Akbar serius katanya ini baru umur sembilan eh umur sembilan itu kelas sembilan ya serius nih wis-wis jangan cari apa jadi yang dapat ini sudah hilang loh eh apa disana yang dapat channel Zikri Akbar sama Mbak yang tadi ya eh kelas mati ya so tele wat tele oh iya sama channel Zikri Akbar ya graspingnya sampai Solo kondisi segar sehat bunda oh thank you makasih ya terima kasih oke itu yang dapat nah ini sekarang Sultan Brunei ini nanti pengirimannya minggu malam Senin minggu malam sudah bawa karena jam sebelas itu mereka sudah bawa ke bandara jadi minggu malam kita bawa jam sebelas malam hari minggu malamnya sudah dibawa ke bandara ini Sultan Brunei Sultan Brunei Sultan Brunei ini murah hanya 3 2 5 beneran loh ini sudah super duper sehat super duper sehat oh sudah saya buka tadi ya 3 2 5 yang serius pancawatin ya kru nya Sultan Sultan berubah nama 3 berapa tadi ya 3 50 3 2 5 nama kota itu yang tadi pokoknya Sultan Sultan berubah nama 3 berapa gitu itu nama kota saya lupa tadi 3 50 3 25 tadi aduh gitulah jt2000 udah ada oh ya 3 25 ya itu Sultan Sultan ganti nama sedikit aja saya cuman 5 baru sudah out nanti malam ada green papuma ada apa namanya itu gajah nama ada gitu gitu berubah nama eh harganya 3 2 5 3 2 5 ya iya 3 2 5 sultan sultan berubah nama 3 2 5 nama kota taruh harganya nanti saya lupa nanti saya taruh disitu 500 gimana syukur kalau saya taruh nya 200 ya itu super sehat loh super sehat kalaupun nanti mati oke yang dapat mbak selfie jauvanti mbak selfie selfie langsung confirmasi di nomor WA tadi malam ya di video saya tadi malam atau tadi pagi video tadi pagi mungkin ada nomornya juga sudah kelihatan bunda bening langsung lagi karena sekali masih muli hati masa sih tunggu tak lihat dulu sultan sultan berubah oh iya ya anten ya ini ini kemana juga oh iya mbak mbak apa maaf ya ini rupanya ini mbak siti mbak eh mbak siapa srimuryati mbak srimuryati ya soalnya tadi punya berapa ya cuma punya satu ada yang dua gede sudah besar itu anaknya oke deh mbak selfie nanti next ya srimuryati oke mbak srimuryati yang dapat cuma satu ya ini margarita sore bun izin simahi nyimak maaf telat bikroinya bun diatin itu nih ini bikroi ini bikroi ini eh bukan bikroi itu bikroi ini bikroi menteri keuangan itu bun yang deal yang pertama ya mbak seri muliati ya ya gagal deh oke nah ini siapa yang sudah punya legacy green flower mix manado yang tajam tajam kayak pisau tuh legacy legacy green serius ini rare item ini green legacy rare item ini tajam tajam coba lihat tuh rare item tuh mehong tupatu apa itu kalau yang murah-murah ada gak bun bikroi kita saya beli di kota saya 50 kak ya disini sih saya gak ada bikroi kecil oke konfirmasi ke WA admin bunda seri di deskripsi yang video tadi pagi atau malam tadi saya lupa taruh di deskripsi karena memang sengaja supaya saya masih live jangan dulu langsung itu lihat di video saya tadi malam makanya jalan-jalan ke channel dan tekan merahnya dipadamkan ya nih legacy green masih ada masih ada dua jadi ini ada tunggu-tunggu saya lihat jangan sampai gak ada oh iya ada tiga jadi tiga orang yang dapat kalau mau murah di sale sale aja ini sale-nya ini waktu beli berapa kan saya beli 200 berapa 300 aja deh 300 aja saya cuman untungnya 25 ribu karena ini kan beli online jadi 300 ribu aja ya 300 tuh legacy green tajam-tajam cluenya hijau tajam-tajam 300 nama kota hijau tajam-tajam anda mau sematkan disini nomornya nanti aja lihat gitu supaya saya tahu orang itu serius kalau gak serius dia gak akan cari nomor WA-nya langsung aja gak mau tiga ya oke Jeffrey Lim dapat satu hijau tajam-tajam tajam 300 malang oke satu ada lagi cuma tiga ya cuma punya tiga tajam-tajam soalnya coba lihat nih langsing-langsing tajam tajam-tajam ada lagi ada lagi ada lagi ada lagi ada lagi ini handphonenya ini handphonenya kembali tajam silet awas itu tajam silet tajam silet bunda sore baru nyimak kalau apa-apa oke Jeffrey Lim ya satu oke memang cuma Jeffrey yang mau kalau di sale 100 ribu langsung di semua ya ada nanti daunnya dipotongin biar tajam ini memang tajam asli loh Bu Dokter oh iya sama Pak Selvi oke Pak Selvi ya dapat dua oke sudah terakhir mana terakhir mau yang Sultan gak ada yang Sultan disini semua cuma emak-emak emak-emak agronya emak-emak agronya ibu-ibu disini ini ada agro apa ini ini apa ini pink anjamanis pink anjamanis rimbun rumpun pink anjamanis rumpun klunya cek aja di WA sudah ya guys nanti kita sebentar lagi nanti sebentar ada hot lady flaming tunggu kita ambil hot lady flaming ini yang mau dilepas hot lady flaming nanti sebentar ya saya sudah punya dua warnais bye si rusip sisip i roano humm hmm aduh sudah boleh pahambe susah oke sudah nanti sebentar sudah ya sampai jumpa nanti kita ketemu lagi sudah selesai pemandangan di belakang sono dah terima kasih yang sudah masuk sebentar lagi saya mau siap-siap mau makan mau beraktifitas sebentar baru kita ketemu lagi di jam mungkin 8.30 ya 8.30 dadah aku saya busuk daun dikit tapi saya kuntingnya busuk aja saya periksa akan masih bagus tapi kenapa busuk daun menjala ke daun yang lain kena bakteri bakteri tuh mah tidak mengenal waktu thank you boleh see you in next live streaming bye bye stay strong healthy thank you Mbak Selvi langsung konfirmasi nomor WA ya biasa ya nanti tak bonusin siam Aurora